Pemirsa dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2022, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menggelar kegiatan jalan santai. Kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan penarikan kupon undian berbagai hadiah menarik. Melalui Harhub Nas ini juga menjadi momentum bagi Dinas Perhubungan untuk bisa menciptakan pelayanan kepada masyarakat yang aman dan nyaman, serta hak keselamatan masyarakat sebagai pengguna jalan bisa terpenuhi. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi sukses menggelar kegiatan jalan santai yang diikuti sebanyak 1.500 peserta yang tergabung dalam insam perhubungan di Provinsi Jambi serta masyarakat umum pada Sabtu 24 September 2022 pagi. Kegiatan jalan santai ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan yang diselenggarakan berkenaan dengan Hari Perhubungan Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 September. Kegiatan itu langsung dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Kepala Dinas Perhubungan Ismet Wijaya, para Kepala OPD dan Instansi Mitra Kerja dari Dinas Perhubungan. Usai gerak jalan sehat, semangat para peserta juga semakin bertambah dengan tersedianya puluhan door prize menarik dengan hadiah utama yakni sebuah motor listrik. Ini juga merupakan upaya mensosialisasikan transformasi transportasi dari kendaraan berbahan bakar minyak menuju kendaraan dengan bahan bakar tenaga listrik. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya terhadap Dinas Perhubungan Provinsi Jambi atas kerja dan program-program selama ini. Ia berharap agar insan di Dinas Perhubungan bisa semakin kompak dalam bekerja. Dengan jalan santai, bukan jalannya saja walaupun kita tahu jalan santai, jalan sehat untuk berbubah tetapi intinya juga adalah silatul Raffi dan untuk menunjukkan rasa kebersamaan kita. Insya Allah, manakah kalau kita bersama, kita dukung bersama-sama Dinas Perhubungan ini oleh masyarakat, bahwa perintah, termasuklah ya. Kalau kita bisa teratulasikannya, ada jalan, diperanggungan jalannya, ada pembunuhan jalannya, ada ini semua. Semoga mudah-mudah bisa semangat kembali dalam artian yang mematuhi segala aturan-aturan dari mana. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya mengatakan peringatan Harugunas ini menjadi momentum bagi Dinas Perhubungan untuk bisa menciptakan pelayanan kepada masyarakat dalam hal menciptakan transportasi untuk masyarakat yang aman dan nyaman yang berorientasi kepada keselamatan di jalan. Lebih lanjut ditambahkan oleh Ismet, bahwa tekadnya untuk bisa mengatasi problematika angkutan batubara agar angkutan umum atau pribadi bisa mendapatkan hak-haknya di jalan umum. Angkutan-angkutan yang juga melewati di jalan umum nasional maupun di jalan umum provinsi harus sama-sama bisa saling menghargai satu sama lain. Karena hak-hak untuk berkendala yang aman, tertib dan lancar ini adalah merupakan hak bagi pengendala semua. Baik itu pengendala-kendalaan roda 2, roda 4 dan kendalaan berat lainnya. Itu harapan kami. Jadi memang ini ada PR besar buat kami, di mana sekarang masih banyak PR-PR yang masih tersisa, terutama terkait dengan angkutan batubara yang marak di wilayah jalan umum nasional maupun jalan umum provinsi yang melintas setiap harinya, setiap malamnya. Rian Cencen, JAK TV, melaporkan.